Salam sejahtera, kembali bersama Warna Berita, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kisah seorang wanita yang bekerja sebagai Walker Ford Panda, demi membesarkan seorang cahaya mata ternyata, meruntun hati netizen dikenali sebagai Amy Wanita berusia 23 tahun yang dikatakan sudah lama berpisah dengan suaminya. Turut bekerja sebagai pembantu restoran dan kini menetap di sebuah flat sekitar kerinci lembah pantai Kuala Lumpur. Selepas kisahnya tular di media sosial aktivis, kebajikan Ebit Liv turut menghadiahkannya sebuah motosikal untuk memudahkan urusan hadi harian dalam mencari rejeki. Amy bekerja sebagai Walker Ford Panda untuk menyerah kehidupan, namun selepas kisah Amy semakin hangat menjadi bualan ramai, serta mendapat liputan media muncul seorang lelaki dikenali sebagai Fakrul Rosli mendakwa dia merupakan suami wanita itu. Menerusi ruangan komen di Instagram Ebit Fakrul, memberi tahu dia dan istrinya masih dalam proses di makamah dan meminta netizen mendoakan yang baik-baik untuk sekeluarga. Duduk pun dekat-dekat, cuma status kami masih dalam proses, ya Allah Ustazah. Salah itu bukan dah lama terpisah, kami masih baik, masih konteks sebab sama-sama uruskan anak sekarang. Duduk pun dekat-dekat, cuma status kami masih dalam proses, insya Allah esok mahkamah bagi keputusan. Jangan salah faham, ya doakan kami tiga beranak tulis lelaki itu. Suami beri tahu istri bekerja sebagai barista. Beliau juga mendakwa Ebit Liu menyuruh istrinya untuk menukar pakaian dengan memakai baju Vod Panda, yaitu pekerjaan lama istrinya. Terdahulu, Ebit dalam posting Instagram berkata dia berjumpa Amy yang sudah lama terpisah dengan suaminya sebelum menghadiahkannya sebuah motosikal jenis Yamaha. Terjumpa adik Amy kerja menghantar makanan dengan berjalan kaki. Panda Walker juga pembantu sembilan sebuah restoran. Amy 23 tahun, anak yatim dan ada anak seorang. Suami sudah lama terpisah, masih proses makamah area kerinci lembah pantai. Terharu tengok adik ini mudah lagi cari rezeki berjalan sana-sini. Ujian, adik sabarlah di usia muda dengan ujian begini. Insya Allah di sebalik ujian, kesusahan karena Allah sayang kita. Kisah kecekalan Amy membesarkan anak meraih perhatian netizen. Katanya dah lama, ingin jumpa ustaz. Hari-hari tengok ustaz suka tolong orang. Tiba-tiba Allah jumpakan di sini. Beri saya hadiah begini. Saya memang tengah kumpul duit. Nah, cari rezeki beli motor. Semoga Allah jaga adik jadi wanita yang soleha dan anak menjadi anak yang baik dan hebat. Tulis Ebit di Instagram. Menceritakan semula ketika pertemuannya dengan wanita itu. Posting di Instagram Ebit itu sehingga kan kini meraih lebih 2.400. Tanda suka malah ia turut dihujani lebih 5.000 komen netizen yang rata-ratanya simpati dengan nasib wanita itu. Terima kasih karena sudah menonton warna berita sampai selesai dan nantikan berita selanjutnya. Terima kasih telah menonton!